Tapak tangan hantu jelit 33. Pembunuhan, pembunuhan. Teriakan atau seruan gebusu ini mengejutkan yang lain-lain. Pengawal berhamburan dan saat itu Yao Wong ia menggapai-gapai. Dengan suara terputus ia bertanya tentang Giam Leong, akan tetapi karena komandan itu gugut dan tidak berpikir panjang maka ia menangkap bahwa yang dimaksud majikannya adalah si pembunuh itu. Giam Leong yang membunuh majikannya. Baik, hamba akan cari orang itu. Akan hamba kepung dan tangkap si naga pembunuh itu, ongnya. Akan kami laporkan ke istana dia, dia. Giam Leong. Ya ya, naga pembunuh itu, Giam Leong. Akan hamba cari dan tangkap dia, ongnya. Dia mencelakai paduka. Hi, cari dan tangkap orang itu dan tolong panggilkan Tabib Yosyok. Demikian terburu-buru dan gugup komandan pendek gemuk ini hingga ia berlarian ke sana kemari. Anak buahnya sudah berdatangan dan tentu saja mereka pun mendengar kata-kata itu. Semua orang menjadi marah dan Giam Leong disangka pembunuhnya. Tapi ketika mereka mencari dan si buntung itu tak ada, juga anak dan gadis cantik itu maka mereka terkejut dan menyambut ketika justru pendekar itu datang dan kembali ke gedung. Alangkah beraninya. Namun mereka bukan apa-apa bagi pendekar ini dan Bihong. Giam Leong benar-benar terkejut ketika Yau Kam dan anak-anak perempuan Yau Wong yang memaki-makinya. Mereka begitu marah dan menyebut ia pembunuh. Namun karena kesalahpahaman sedang terjadi dan susah menjelaskan itu di saat seperti itu maka pendekar ini sudah keluar akan tetapi terbelalak karena gabungan pasukan istana menunggunya di depan. Tak kurang dari 300 orang. Akan tetapi Bihong mendahului ayah kekasihnya ini. Giam Leong sudah mencabut golok maut dan sekali ia mengeluarkan itu biasanya tak pernah golok kering. Golok maut itu akan bersimbah darah dan membawa bencana. Maka ketika Bihong berkelebat dan menangkis semua senjata penyerang maka gadis ini menampar dan meraup serta mengembalikan semua panah api atau golok terbang. Hal ini mengejutkan pengawal dan belasan di antara mereka berteriak kaget. Bahkan kuda tunggangam pun meringkik panjang. Panah atau huwito-hwito kecil itu terpental dan menancap di tubuh, masing-masing, dua di antara sekian banyak kuda tertancap pantatnya. Maka ketika mereka meloncat dan kabur dengan pekek kesakitan, tuannya berteriak kaget maka mencongklangnya dua kuda ini menepis pengawal yang tak mau diterjang. Hei, hei, minggir. Awas! Bihong mempergunakan kesempatan ini. Terjangan dua kuda disusul kelebatnya bayangan gadis itu, juga sinaga pembunuh. Giam Leong ditarik dan disentak gadis ini mengikuti larinya dua kuda itu. Dan ketika tangan gadis ini menghalau dan masih menangkis semua senjata lawan, Giam Leong juga memutar golok mautnya menangkis serangan yang lain. Maka dalam gemasnya naga pembunuh ini membabat bahu seorang pengawal yang kebetulan paling dekat. Celaka sekali justeru Gebusu. Golok ini harus diberi minuman dulu, biar aku memberinya sekedar pelepas haus krat gumpalan. Daging itu meloncat tinggi disusul pekek pemiliknya. Darah memunkrat dan Gebusu tentu saja melempar tubuh berguliagan. Ia memaki-maki. Namun ketika ia meloncat bangun lawan sudah lenyap, pintu gerbang diterjang dan semua minggir. Maka dua orang ini menempel larinya kuda yang kabur tak keruan. Pemiliknya terlempar dan jatuh terbanting berteriak-teriak, bukan oleh kalapnya kuda. Melainkan justeru oleh bayangan sinaga pembunuh di belakang mereka itu. Keparat, Jahanam terkutuk. Biar aku mampus kalau istri mudaku sudah nenek-nenek. Dua orang itu melempar tubuh mereka hingga babak belur lecet-lecet. Bihang marah namun geli mendengar kata-kata pengawal itu, dasar lelaki. Dan ketika ia menarik dan terus membawa lari temannya ini maka Bihang menuju pintu utara namun tiba di sana pintu gerbang ditutup. Berlapis orang menjaga dan menyambut mereka. Itu, awas gadis itu. Naga pembunuh di belakangnya. Benar, serang dan hujani panah, kawan-kawan. Jangan biarkan menerobos. Bihang tertegun dan memutar tubuhnya. Lapis demi lapis di pintu gerbang utara ini terlalu banyak sekali. Tak kurang dari sebelas lapis dengan masing-masing dijaga 50 orang. Dan karena bukan maksudnya untuk membuka jalan darah, ia cemas sekali merasakan tangan naga pembunuh yang gemetar tak tahan maka ia memilih untuk lari dan menuju pintu lain. Untuk apa berputar? Sikat dan bunuh mereka, Bihang. Biarkan aku menerjang. Tidak, Paman tak boleh mencelakai mereka. Pengawal itu hanya orang-orang suruhan, Paman, bukan musuh kita. Masih, ada tempat lain dan kita menuju pintu gerbang timur. Akan tetapi sama saja. Di tempat ini, entah bagaimana telah berkumpul ratusan orang menunggu mereka. Di sini mereka bersorak dan berteriak-teriak melihat gadis dan temannya ini. Panah dan hujan. Tombak kembali menyambar. Akah tetapi ketika Bihang mengebut dan meruntuhkan semua itu, berbalik dan menuju pintu selatan maka gadis ini mulai berkerut karena di sini pun kedatangan mereka telah ditunggu. Itu, awas si naga pembunuh. Mereka datang. Bihang membalik dan menuju pintu gerbang barat. Di sini tiba-tiba ia merasa bahwa punggungnya diikuti seseorang. Giam Leong mulai tak sabar dan menggeram-geram. Dan ketika mereka tiba di barat namun sama saja, delapan penjuru telah dikepung. Maka naga pembunuh melepaskan dirinya dan saat itu sesosok bayangan tinggi besar berkelebat. Haha, kemana kalian lari? Di sini atau di sana sama saja, Bihang, menyerahlah dan kalian akan ditangkap baik-baik meskipun telah membunuh siang Wang Jaya. Bihang terkejut. Tai Bang Koko, raksasa muda itu muncul di antara pengawal yang berteriak-teriak. Lari ke pintu barat sama saja bagi mereka, bahkan pasukan di pintu timur dan selatan juga mengejar, begitu pula yang ada di utara. Dan ketika di sini seribu orang mengancam mereka, tak ada jalan lain kecuali menerobos dan membuka jalan darah. Maka gadis itu mengerutkan kening karena temannya telah menerjang dan menyambut orang-orang itu. Tai Bang Koko menghadangnya dan tak mungkin ia mencegah ayah kekasihnya itu. Paman, jangan membunuh. Robohkan dan lukai saja. Haha, semakin besar dosanya. Dia akan ditangkap dan dirobohkan pengawal, Bihang, dan akan semakin berat kalau membunuh lagi. Biarlah ia menghadapi pengawal dan kau menghadapi akuut. Sepasang telapak lebar raksasa ini menyambar dan Bihang berkelit. Ia tak mungkin lagi mencegah temannya karena naga pembunuh membentak dan menggerakkan goloknya itu. Giam Liong sudah marah sekali di ketung demikian banyak orang. Dan ketika ia berkelit namun dikejar lagi, akhirnya menangkis dan sama-sama terhuyung. Maka naga pembunuh membabatkan goloknya dan seorang musul roboh. Krat! Pinggang orang itu putus. Teriakan ngeri membuat yang lain terkejut akan tetapi pria ini sudah menerjang dan berkelebat membelah kepungan. Tanpa ampun lagi naga pembunuh memutar dan mengayun-ayunkan goloknya itu. Dan ketika sinar beringas dan hawa kekejaman tak dapat dicegah lagi, golok maut semakin bersinar di tangan tuanya. Maka setiap mencium darah golok itu semakin terang dan berseri-seri, mengkilap. Majulah, dan semua akan kubunuh. Ayo halangi aku dan jangan lari, tikus-tikus busuk. Siapa bilang aku membunuh Yao Wong Jaya? Gentar dan mundurlah orang-orang itu melihat kelebatan golok. Di tangan naga pembunuh golok ini seakan hidup dan menyatu dengan pemiliknya. Darah yang memunkrat terhisap kering. Golok tetap bersih dan malah berkilauan. Akan tetapi karena komandan dan para perwira mementak dari belakang, mereka berteriak-teriak sambil melepas serangan dari jauh. Maka anak buah terpaksa maju lagi dan inilah makanan empuk bagi Giam Leong, sampai akhirnya belasan laki-laki berseragam baju besi meloncat dan mengepungnya. Mereka pun memakai topi besi dan itulah pasukan khusus istana, Hekeng Busu, pengawal Garuda Hitam. Sintai Hiap, kau melanggar perjanjian kita. Kau menarik omonganmu sendiri. Menyerahlah baik-baik atau kami mengepungmu mati hidup satu di antara pasukan berseragam itu berseru dan menyabet dengan golok bertangkai panjang. Inilah pimpinannya bernama Hekeng Sin Busu, seorang perwira kelas tinggi dan kedudukannya setingkat dengan panglima muda. Ia kenal baik dengan pendekar itu dan Giam Leong mengerutkan kening. Dulu ia pernah berjanji untuk tidak mengacau lagi, apalagi membunuh dan merobohkan pengawal kerajaan. Akan tetapi karena ia diketpung dan diserang dari delapan penjuru, tak merasa bersalah dan tidak mulai dulu maka ia membentak bahwa lawanlah yang tidak menepati janji. Aku diserang dan harus memela diri. Kalian yang memaksa aku berbuat begini, Hekeng Sin Busu. Aku tak membunuh siapapun apalagi ya wong ya. Ia sahabatku, hal itu dapat diusut. Menyerahlah baik-baik dan kami akan memperlakukanmu sebagaimana biasanya menangkap terdakwa. Jangan melawan, Sintai Hiap atau kami merobohkanmu terangkrak. Golok bertemu golok dan senjata di tangan laki-laki itu putus. Bukan hanya golok melainkan tangkainya pula, nyaris mengenai pergelangan Hekeng Sin Busu ini hingga perwira itu berteriak. Ia melepaskan senjatanya karena golok maut demikian tajam meneruskan gerakan, menyambar menuju ke bawah dan dilemparnya tubuhnya bergulingan. Dan ketika sekejap itu saja ia kehilangan senjata maka teman-temannya. Yang lain tak kalah kaget karena sekali dibabat saja tomba atau pedang mereka kutung semua. Minggir, hati-hati. Ambil senjata baru. Tanpa diperintah lagi mereka bergulingan menyelamatkan diri. Golok di tangan naga pembunuh itu berkelebatan dengan sinarnya yang menyilaukan, untunglah pasukan menyerang lagi dan panah serta senjata lain berhamburan. Dan ketika pendekar itu menangkis dan semua patah-patah maka Giam Leong telah mendekati pintu gerbang siap untuk membuka dan keluar. Awas, jangan sampai lolos. Lepaskan panah api. Giam Leong menggeram. Hek Engsin busu telah menyerangnya lagi dan panah-panah api menyambar dari segala penjuru. Bukan buluhan melainkan ratusan. Dan ketika tak mungkin semua ditangkis runtuh maka satu dua mengenai tubuhnya dan pakaian pendekar ini terbakar. Keparat Giam Leong melengking dan semakin beringas. Ku bunuh tikus-tikus busuk. Jangan bersikap licik dan ku kembalikan panah kalian. Naga pembunuh mempergunakan punggung golok untuk mementalkan panah-panah itu dan mencelatlah mereka menuju pemiliknya. Jerit dan pekek kesakitan terdengar. Dan ketika beberapa di antaranya terbakar pula maka mereka berlarian dan mencebur ke dalarn air. Bi Hang memperhatikan semua itu dengan cemas. Ia sudah menghadapi lawannya yang tertawa-tawa ini dengan berkelebatan mengelak dan membalas. Kian Kun Siu, ilmu andalannya menghalau semua pukulan-pukulan lawan. Akan tetapi ketika Tai Bang Kok Hu mengerotokkan sepuluh ruas jarinya dan muncullah uap merah berbau amis maka gadis ini terkejut karena lawan mengeluarkan ilmunya yang berbahaya yang disebut Mohyad Hu Kutai Hoat, ilmu darah iblis pembusuk tulang. Plak duk pukulan itu menggetarkan tubuhnya dan lengan yang bertemu jari-jari raksasa itu berbau amis. Bau ini menempel dan tentu saja membuat bihang jijik, ia muak dan muak. Dan ketika ia membentak dan mengerahkan bubian kangnya untuk berkelebatan menyambar-nyambar maka ia tak mau bersentuhan lagi dengan tubuh lawan yang amis itu. Lawan tergelak-gelak. Haha, Aoyo. Sambut dan terima pukulanku, suciku yang manis. Kita lihat siapa yang unggul dan akan memperoleh kemenangan. Kali ini aku bersungguh-sungguh. Jangan sombong, tutup mulutmu. Tak kunyana kau berada di sini, Kok Hu. Kalau begitu semuanya ini sudah kalian rencanakan. Mana Ye Ubin dan kenapa ia tak keluar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kau dan temanmu membunuh Yao Wong Jaya. Haha, pembunuh itu si naga pembunuh. Kau dan orang tua itu memasuki istana tanpa izin, Bi Hong, ini saja sudah cukup untuk menangkap kalian. Tak perlu kau membelat temanmu itu dan justru menyerahlah baik-baik daripada aku merobohkanmu dan membuatmu malu. Di sini tak mungkin kau lolos. Tutup mulut, jangan cerwet dan Bi Hong yang berkelebatan cepat memutari lawan tiba-tiba mendaratkan sebuah tamparan ketengkuk raksasa ini, licin dan meleset dan ia terkejut karena itulah Hek Bekeng. Ilmu belut ini membuat si raksasa terhuyung sedikit namun tidak apa-apa, ia licin dan kebal. Dan ketika raksasa itu tertawa dan membalik serta membalas maka Bi Hong menghindar dan berkelebatan lagi memukul sana-sini. Bubian Kangnya kelewat cepat dan gerakan tubuhnya yang melayang-layang benar-benar seakan tanpa bobot. Plak-plak untuk kesekian kalinya lagi ia marah. Pundak dan punggung itu licin sekali dan pukulannya meleset. Biarpun begitu si raksasa terhuyung juga, bahkan hampir terjelungup. Hal ini tidak aneh karena jari yang lentik halus itu sesungguhnya terisi sinkang kuat sekali. Meskipun tidak roboh akan tetapi raksasa ini kesakitan, kulitnya pedas dan panas. Dan karena ia tak dapat membalas gadis itu sudah berkelebatan lagi, menggeram dan menggerak-gerakan kedua lengannya mendorong dan menerkam namun Bi Hong tak mau beradu kulit. Maka pemuda ini memaki-maki sementara diam-diam ia gelisah tak tahu kemana singgak. Pemuda ini tak muncul juga dan aneh bagi seng ayah. Giam liong diam-diam mengharap putranya itu karena dengan bantuan putranya tentu musuh cepat dipukul mundur. Ia sendiri tak takut keroyokan itu akan tetapi gelisah juga. Kalau terus begini ia bakal melakukan pembunuhan besar-besaran. Hek engsin busu akhirnya terluka oleh sabetan goloknya, begitu juga beberapa perwira yang dikenal namun mereka itu berteriak-teriak menyuruh pasukan maju. Luka di tubuh mereka justru membuat mereka ini marah, hilanglah kesabaran hek engsin busu dan dipanggillah pasukan berkuda itu. Dan ketika pasukan ini menerjang dan giam liong terkejut maka ringkik dan derat mereka mengganggu pandangannya. Sebentar. Kemudian ia dikepung puluhan kuda hingga tak mampu melihat ke depan. Kerat-kerat kaki kuda menjadi sasarannya terpelanting akan tetapi dari celah-celah ini rennyambar hujan senjata yang lain. Giam liong melindungi tubuhnya dengan sinkang dan pedang atau tombak terpental. Akan tetapi karena panah api terus mengganggu dan ia tak mungkin mengelap maka bajunya habis terbakar dan ia setengah telanjang. Naga pembunuh tinggal berpakaian robek-robek, lucu, namun juga menyedihkan. Akhirnya giam liong menyambar seekor kuda. Dengan bentakan dan kemarahannya ia melayang dan membacok penunggangnya. Belum apa-apa seng penunggang menjerit dan melempar tubuh bergulingan. Dan ketika ia turun dan ganti di pelana maka si buntu ini menjepit perut kuda menerjang pasukan. Minggir, atau kalian mampus. Hekeng busu dan lain-lain terkejut. Mereka tak menyangka naga pembunuh merampas seekor kuda, tandangnya tentu saja semakin mengerikan dan putaran goloknya begitu cepat. Kini dengan leluasa pria itu menerjang ke sana kemari. Dan ketika semua mundur dan pasukan panah cerai berai, Giam liong menerjang mereka ini akhirnya terbuka sebuah lubang dan pintu gerbang ditinggalkan pemiliknya. Bi Hong, kita keluar gadis itu menoleh. Naga pembunuh telah tiba di tempat ini dan sekali ia menggerakkan goloknya maka gembok besar putus terbabat, begitu tajam golok itu. Dan ketika Giam liong menggerakkan goloknya lagi dan pintu menjadi hancur maka si buntu ini meloloskan diri akan tetapi Bi Hong justru mendapat tambahan lawan baru, Giyok Chang. Bagus, gadis ini memang sombong. Mari ku bantu kau merobohkannya, tai bang kok kau, dan biar pekerjaanmu cepat selesai bayangan hijau menyambar dan Giyok Chang, gadis atau murid nenek Hek I Hang Li itu muncul. Ia berkelebat dengan ikat pinggangnya dan Bi Hong terkejut mendengar ledakan. Tahu-tahu dari samping kirinya ia diserang, telinga kiri menjadi sasaran dan tentu saja ia terkejut dan mengelak. Akan tetapi ketika ia dikejar dan senjata itu bagai ular hidup, menyambar dan membuat ia marah maka ia menangkis dan Giyok Chang terpental namun tai bang kok kau tertawa bergelak, mendapat kesempatan. Ha, sumoiku yang manis kiranya, murid Sukou, Bibi, Hek I Hang Li. Bagus, serang dan robohkan gadis ini, Giyok Chang aku telah mendengar tentang dirimu dari suteku Ye U Bin. Wutplak Giyi Hang menjadi gugup dan menangkis serta menolak pukulan raksasa muda ini. Lengannya harus bersentuhan lagi dan ia tergetar hidungnya ditutup. Bau amis membuat ia serasa muntah. Dan ketika ia sudah diserang lagi dan Giyok Chang meledak-ledakan senjatanya itu maka putri ketua Hek Yan Pang ini tertawa dingin. Matanya penuh kebencian dan marah memandang Bihong. Bihong terdesak dan membelalakan mata. Untunglah dengan bubian Kang ia bergerak ke sana kemari menghindari pukulan-pukulan berbahaya. Giyok Chang berkelebatan mempergunakan Coan Pogin Kangnya, tak mau kalah namun harus mengakui bahwa ilmu meringankan tubuhnya itu setingkat di bawah bubian Kang. Ilmu tanpa bobot ini membuat Bihong melayang-layang seringan kapas, kini setiap pukulan membuat gadis itu terdorong dan sulit disentuh. Namun karena Tai Bang Kok Hu ada di situ dan raksasa ini mengejar dan mencegat sana-sini maka Bihong tak dapat keluar ketika Giam Lyong telah lolos dan membuka pintu gerbang. Hei pendekar itu berseru. Siapa lawanmu, Bihong? Keluar dan cepat ke sini. Dia Giyok Chang gadis itu berseru. Dia datang dan menghalangiku, Paman. Pergilah dan cari Shingga dan suruh ia cepat kemari. Bagus, Shingga-shingga. Kau tak malu merampas milik orang, Bihong. Wanita macam apa kau? Ini. Cih, aku akan membunuhmu sebelum Shingga datang. Wihirplak ikat pinggang menyambar dan Bihong mengelak akan tetapi pukulan Tai Bang Kok Hu menderu. Disuruh menangkis yang mana tentu saja ia memilih Giyok Chang. Bihong jijik bersentuhan dengan raksasa muda itu. Maka ketika ia menangkis dan mengelak pukulan di belakang, pukulan raksasa itu meledak dan menghantam pecah tanah berlubang maka Giyok Chang terhuyung sementara Bihong merah padam. Hektometer, cinta membuatmu buta. Dulukah sendiri yang memutuskan hubunganmu, Giyok Chang, kenapa marah-marah? Aku tak merampasnya dan silakan ambil kembali kalau Shingga kemau. Kau pengganggunya, kalau tak ada kau tentu aku tak memutuskan hubunganku. Mampuslah, Bihong, kau siluman betina perampas kekasih orang. Bihong mengelak dan semakin merah namun ia memaklumi sikap gadis ini. Terbukalah matanya. Betapa ego menggelapkan putri ketua Hekian Pang ini. Di bawah didikan dan watak Hek Ihang Li tak aneh kalau Giyok Chang berubah. Seharusnya sebagai putri seorang pendekar macam Pek Jip Kiam Jutai Hiap ia berwatak baik dan halus, tapi Giyok Chang sekarang bukan Giyok Chang putri Jutai Hiap. Gadis yang ada ini duplikat Hek Ihang Li dan semuanya mirip nenek itu. Maka ketika ia menarik napas panjang namun mengelak dan menangkis serangan lawan dan akhirnya ia merasa tak ada gunanya melayani gadis itu. Giyok Chang sedang cemburu dan panas terbakar. Bihong tiba-tiba bentakan naga pembunuh terdengar lagi. Keluarlah dan tinggalkan mereka. Aku tak dapat meninggalkanmu. Paman cari singgak. Gadis itu berseru. Mereka mengepung dan menutup jalan keluarku, Paman. Dalam waktu singkat tak mungkin aku mampu. Pergilah dan selamatkan dirimu dan cari singgak. Giyom Liyong bingung. Ia memutar kudanya menghadapi pintu gerbang dan ragu untuk masuk kembali. Pasukan berteriak-teriak tapi pintu gerbang yang sempit tak leluasa menyerang pendekar itu. Giyom Liyong membacok dan hanya melukai daun pintu selebar tubuhnya. Maka ketika Bihong mendapat lawan baru dan ia terkejut karena itulah Giyok Chang tiba-tiba mendengar desing sebuah anak panah dan sinar hitam menyambar leharnya. Terang ia menangkis akan tetapi telapaknya beset. Golok hampir saja terlepas dan ia terkejut bukan main. Dan ketika ia menoleh dan melihat sesosok bayangan hitam di sana, di dekat hutan kecil maka menyambar sinar kedua dan bersamaan itu terdengar seruan putranya. Awas, ayah! Naga pembunuh menangkis akan tetapi kali ini goloknya mencelat. Panah hitam menyambarnya kuat dan itu kiranya majikan hutan iblis. Di bawah bayang-bayang rembulan bersinar buram ia melihat laki-laki itu. Tawa dingin terdengar kemudian lenyap. Dan ketika ia tertegun sementara putranya lenyap lagi maka pintu gerbang dibuka lebar-lebar dan pasukan menyerbu keluar. Naga pembunuh, menyerahlah. Kami akan mintakan ampun di hadapan Sri Baginda apabila kau menyerah baik-baik. Hektometer, kalian tikus-tikus keparat, Giam Leong menyambar dan memungut goloknya lagi, telapak terasa pedih. Tak perlu minta ampun kalau merasa tak bersalah, puci yang kun. Maju dan siapa takut menghadapi kalian. Pasukan berteriak ketika si buntung itu menerjang dan memapak mereka. Tanpa gentar atau takut sedikit pun Giam Leong menyerbu mereka, golok menusuk dan membabat dan robohlah mereka yang ada di depan. Pendekar ini tak mau meninggalkan bihang sendirian. Dan ketika pasukan cerai berai sementara bihang membelalakan matanya maka gadis itu berseru agar orang tua itu tak perlu masuk lagi. Aku harus menolongmu, aku harus membantumu. Kalau mereka ini mengeroyukmu biarlah satu di antaranya bagianku, bihang. Jelek-jelek aku memiliki kepandayan juga meskipun tidak setinggi kalian. Tidak, jangan ke sini. Cari dan temukan singgak, paman. Aku dapat menghadapi mereka. Anak itu baru saja lewat, ia mengejar majikan hutan iblis. Sudahlah tak perlu kau mencegah karena aku tak perlu takut terhadap tikus-tikus ini. Singkrat seorang berteriak dan roboh terjungkal dan dengan. Kudanya Giam Leong terus maju. Ia tak mau memperdulikan seruan bihang dan gadis itu harus keluar bersamanya, atau biar mereka sama-sama di situ dan ia akan menghadapi Giyok Chang. Giam Leong menjadi marah dan ingin menegur gadis ini kenapa mempersulit persoalan. Tai Bang Kuhu adalah pemuda jahat dan tak pantas gadis itu membantu musuh. Tapi ketika ia menerjang dan masuk kembali tiba-tiba Pu Chiang Kun memberi aba-aba agar menjepret kuda. Tiga panah meluncur dan Giam Leong tak dapat mencegah ini, perut dan kaki kuda tertembus. Dan ketika binatang itu roboh dan ia terpaksa berjungkir balik maka naga pembunuh ini marah. Bagus, aku dapat mencari yang lain. Bunuh dan robohkan semua kuda di sini, Chiang Kun, dan jangan kira aku tak dapat mendekati gadis itu. Naga pembunuh berkelebat dan merampas kuda lain ketika pemiliknya berteriak dan melempar tubuh babak belur. Golok berkelebat dan siapa tak takut itu. Dan ketika dengan kuda baru Giam Leong menerjang lagi maka Pu Chiang Kun memberi aba-aba agar binatang itu dipanah pula. Naga pembunuh jauh lebih berbahaya kalau di atas kuda. Singtrak Giam Leong harus meruntuhkan panah-panah itu kalau tak ingin kudanya menjadi korban. Akan tetapi karena hujan serangan masih terus menuju dirinya dan ia harus melindungi pula. Akhirnya kuda kedua roboh dan meringkik. Tujuh panah menancap dan Giam Leong turun berjungkir balik. Pria ini menjadi merah ke hitam-hitaman, menerjang dan mencari kuda yang lain dan baru setelah berganti enam kali ia berhasil mendekati Bi Hong. Dan ketika di sini ia menendang kuda itu dan menyerang gadis ini maka Giam Leong terkejut dan mengelak, mukanya berubah. Tak pantas kau membantu jahanan ini. Pemuda itu sahabat majikan hutan iblis, Giam Chang, dan laki-laki itu telah membunuh nenekmu. Biarlah kau hadapi aku dan kau atau aku yang roboh. Paman, jangan ikut campur. Aku berurusan sendiri dengan Bi Hong gadis itu terkejut, mengelak dan dikejar lagi dan akhirnya ia menghantam pergelangan lawan dengan ujung ikat pinggangnya. Mudah saja bagi gadis ini menghadapi Giam Leong, kepandainya sudah di atas pendekar itu dan naga pembunuh terhuyung. Tapi ketika Giam Leong maju lagi Giam Chang terisak maka pendekar itu membentak bahwa bukan saatnya melepaskan urusan pribadi. Aku tahu maksudmu, tapi bukan sekarang saatnya. Tinggalkan Bi Hong atau kau berhadapan dengan aku, singgak golok maut menyambar dan Giam Chang tak berani menyambut. Biarpun ia dapat menangkis akan tetapi tak mungkin ikat pinggangnya mampu menghadapi golok ampuh itu. Golok itu ciptaan mobin lo saudara mobin jin, ketajamannya luar biasa tapi yang lebih lagi adalah perbawanya yang ganas. Golok itu haus darah. Maka ketika ia mengelak dan menangis merasa sakit akhirnya ia pun berkelebat dan meninggalkan pertandingan. Baiklah, kau memela gadis ini, paman, sikapmu pilih kasih. Aku akan melaporkannya kepada ibu tapi lain kali tak akan kuampuni siluman betina itu. Hei kokku terkejut. Kemana kau, Giam Chang, bantu aku merobohkan gadis sombong ini? Aku suhemmu. Suheng gombal Giam Chang menumpahkan marah. Kalau kau pemuda baik-baik tak seharusnya membantu majikan hutan iblis, kokku. Dia pembunuh nenekku dan awas kau. Kokku melotot lebar. Ia akan tertawa ketika tiba-tiba gadis itu mengibaskan lengannya. Sambil berlari Giam Chang menghamburkan Tau Beng Tok Ciam, jarum menembus roh, belasan jumlahnya dan berkeredat menyerang tubuhnya dari bawah ke atas. Dan ketika ia berteriak tentu saja mengebut, saat itulah Bihang bernapas lega maka gadis ini berseru perlahan dan tahu-tahu lenyap di belakang pemuda tinggi besar ini, menampar kepala. Kau pun selalu curang dan licik kepadaku. Terimalah ini, kau, dan nanti kita bertemu lagi. Plak raksasa itu terpelanting dan mengaduh-aduh akan tetapi Bihang tidak mengejar atau melepas serangan lagi. Gadis ini berkelebat menyambar si naga pembunuh. Dan ketika ia meloncat dan mendorong ke kiri-kanan maka musuh terbanting dan terlempar ke sana sini. Tak perlu kita di sini lagi. Giyok Chang menuruti perintahmu, Paman, mari kita cari singgak dan biar tikus-tikus busuk ini kembali pulang. Dorongan atau kibasan Bihang adalah Kian Kun Siu, sapu jagad. Masih dalam batas pengendalian dan tidak terlalu keras gadis itu meroboh-robohkan pengawal. Ini saja sudah membuat mereka kesakitan dan menjerit. Dan ketika Giam Leong juga mengayunkan golok mautnya membuat giris, Bihang berkelebat mempergunakan bubian kangnya maka tak ada yang mampu mengejar apalagi menjegahnya. Bihang lolos di pintu gerbang dan Giam Leong lega. Dua orang ini tak menghiraukan pengawal yang berterlak teriak dan jatuh bangun menyerang di belakang. Dan ketika mereka berhasil meninggalkan tempat itu dan lolos dengan selamat maka Giam Leong menunjuk hutan kecil di depan. Tadi Sin gak di sana, bersama majikan hutan iblis itu. Baik, kita kejar. Tapi simpan kembali golokmu itu, Paman. Mengerikan sekali. Hektometer, golok ini semakin ampuh jika menghirup banyak darah musuh. Tanganku masih berat dan enggan memasukkannya, Bihang, biar saja nanti. Tidak, tak ada lagi musuh di sini. Paman masukkan golok itu karena aku tak tahan perbawanya yang menyeramkan. Ia golok iblis. Baiklah, tapi kalau ada musuh jangan salahkan aku, Bihang. Di sampingnya aku merasa tenang dan aman. Bihang merinding. Ia seram dan ngeri karena golok yang sudah bersimbah darah itu tetap kering dan bersih. Semakin meminum darah segar seakan bertambah cemerlang dan ampuh saja. Hawa dingin golok itu. Yang membuatnya tak suka. Maka ketika ia menyuruh simpan dan golok lenyap di belakang punggung mereka berdua sudah memasuki hutan kecil itu dan tertegun tak melihat siapa-siapa di sini. Dua jam gadis itu memutari hutan dan celingukan namun sin gak tak ada. Dan ketika pagi mulai tiba dan Giam Leong pun cemas mendadak berkelebat bayangan orang dan Hon Hon serta istrinya muncul. Hon Hon, Giam Leong dua bersaudara itu girang. Mereka sudah saling sambar namun Giam Leong melihat wajah saudaranya yang pucat. Teng Siu tiba-tiba menangis. Dan ketika Bi Hang tertegun dan tak enak bertemu dua orang ini maka Hon Hon bertanya apakah mereka bertemu Giyok Chang. Aku mendengar ribut-ribut, katanya Yao Wong ya tewas. Aku percaya bukan perbuatanmu, Giam Leong, dan tahukah kau di mana putriku Giyok Chang? Hektometer, semalam di pintu barat, sekarang sudah pergi. Ada apa dan kenapa wajahmu pucat, Hon Hon, istrimu juga menangis. Ayah, ayahnya itu tiba-tiba mengguguk. Ayah ditangkap Jai Hanam itu, Giam Leong. Kami mencari Giyok Chang agar menolong kakeknya apa, ayah ditawan majikan hutan iblis. Benar, Hon Hon lesu dan mengangguk, tinju pun di kepal. Ayah dibawa dan ditangkap Jai Hanam ini, Giam Leong. Kami sudah mencarinya di hutan iblis namun kosong. Kami mendengar ribut-ribut di kota raja kemudian mengikutinya, dan kami akhirnya mendengar pembunuhan Yao Wong ya itu. Benar, keparat terkutuk. Aku disangka membunuhnya, Han Han, padahal mana mungkin. Dia paman istriku Ye Uye Ien, masa aku demikian gila. Tapi Ge Busu mendengar itu maksudmu. Sebelum ajal Yao Wong ya menyebut-nyebut namamu. Ah, tentu mau memanggil aku, tapi waktu itu aku ke taman margasatwa. Pantas kalau aku dituduh dan sekarang aku mengerti kenapa kesalahpahaman itu terjadi. Giam Leong menepuk dahinya sendiri dan mengertilah dia kenapa tiba-tiba dirinya diserang dan dituduh pengawal itu. Sekarang ia paham kenapa seisi rumah memaki-maki. Dan ketika ia menceritakan itu kepada Han Han dan pendekar ini mengangguk-angguk maka Han Han menarik napas dalam, sejak mula memang tak percaya kalau Giam Leong membunuh pangeran itu. Hektometer, benar, dan aku juga merasa aneh. Pantas kalau kau dituduh karena Yao Wong ya menyebut-nyebut namamu. Tentu pangeran itu bermaksud memanggilmu namun Gebu Su salah paham, Giam Leong sekarang di mana putramu dan, eh mana pula Bihong? Giam Leong terkejut. Sibuk bercerita sendiri tiba-tiba mereka kehilangan gadis itu. Diam-diam Bihong berkelebat menghilang setelah ia mendengar ditangkapnya Ju Tai Hiap. Maka ketika semua terkejut namun Ju Hu Jin justru merasa girang makanya-nya ini berkata biarlah tak usah menghiraukan gadis itu. Tadi aku sempat melihatnya, tapi karena ia tak pamit dan pergi begitu saja biarlah ia pergi. Sekarang bagaimana dengan ayah dan mana pula si Giyok Chang itu? Ia meninggalkan rumah tanpa pamit. Giam Leong tertegun, sementara Han Han mengerutkan kening. Anak itu tak enak kami berada di sini, Giam Leong. Maaf bila kami mengganggu. Tidak, tidak, tak apa. Giam Leong cepat menguasai hatinya lagi meskipun diam-diam kecewa. Isterimu benar, Han Han. Kita harus mencari dan menyelamatkan ayah. Kalian tak akan menemukannya di hutan iblis karena tempat itu memang sudah kosong. Aku dan Shin gak juga kesana tapi hanya bertemu Tai Bang Koko itu. Siapa Tai Bang Koko itu? Murid Mobin Jin, orang kedua Ngo Chiatianit. Ah, jadi murid-murid Ngo Chiatianit keluar semua? Bagaimana pemuda itu? Lihai dan tinggi besar, seperti raksasa. Aku tak mampu menahan pukulannya ketika ia menyerang. Anak-anak muda sekarang hebat-hebat dan kita ini rasanya begitu rentah. Giam Leong menceritakan sedikit tentang pemuda raksasa ini dan Han Han maupun istrinya terbelalak. Kalau naga pembunuh merasa jerih seperti itu dapat dibayangkan betapa lihai dan hebatnya pemuda itu. Namun karena putri mereka sendiri juga sudah menjadi seorang darah lihai yang kepandainya di atas mereka sendiri maka Han Han mengangguk-angguk dan menjadi muram. Lengkaplah sudah pewaris lima rasul. Kita orang-orang tua bukan apa-apa lagi dibanding anak-anak muda itu, Giam Leong, tapi betapapun tak boleh kejahatan sewenang-wenang di depan kita. Kita tak perlu takut memela kebenaran, betapapun hebatnya musuh. Aku tidak takut, hanya merasa ngeri saja. Raksasa itu jelmaan gurunya, Han Han, melihat pemuda ini seperti membayangan orang kedua Gou Chia Tianit itu. Hidungnya pesek dengan bibir tebal tapi kesaktiannya luar biasa. Hektometer, sekarang bagaimana dengan ayah, juga Gio Chang? Tentu saja kita cari, dan bagaimana kalau Giam Leong ikut bersama kita. Aku tak keberatan, Giam Leong mengangguk, tak mungkin mengharap Bi Hang lagi kalau gadis itu tidak muncul atas kehendaknya sendiri. Mari kita berangkat, Han Han. Tapi coba ceritakan bagaimana ayah tertangkap. Baiklah, mari kita bicara sambil jalan. Lalu ketika pendekar ini berkelebat menyambar lengan istrinya maka kisah singkat diceritakan sambil mencari kakek itu atau Giyok Chang. Minus nol. Hek Yan Pang sudah pulih lagi sejak Giyok Chang dan Su Giyok menghalau majikan hutan iblis. Jutai Hiap, yang pulang setelah bepergian sana-sini tentu saja Girang bertemu cucu perempuannya itu. Sekian lama mereka berpisah, sekian tahun kakek dan cucunya tak bertemu. Dan ketika pendekar itu tahu betapa lihainya gadis ini maka Jutai Hiap bangga akan cucu satu-satunya ini. Akan tetapi ia mengerutkan kening ketika mendengar bentrokan dengan keluarga naga pembunuh. Han Han menceritakannya dengan jujur dan apa adanya, tidak mengurangi atau menambahi. Dan ketika jago pedang yang hampir 60 tahun ini menarik nafas dalam-dalam maka ia kecewa kenapa Giyok Chang terburu-buru seperti itu, juga sang menantu yang tampaknya membela anak perempuannya itu. Seharusnya puterimu dan isterimu tak perlu secepat itu. Anak muda memang cepat terbakar dan cemburu. Bukankan semuanya dapat dibicarakan baik-baik, Han Han, apalagi kalau Sin gak segagah dan sehebat itu. Mencari pemuda seperti ini tidak gampang, apalagi murid Ngo Chiatianit. Ah, Giyok Chang menuruti kemarahannya saja dan menyesal ia nanti. Masa memutuskan secara setihat. Itulah, tapi aku dan Giyom Liyong masih dapat berunding, Ayah, maksudku aku ingin tetap menjalin perjodohan itu dan mempererat hubungan persaudaraan. Hanya ibunya itu yang gampang tergosok dan kelewat sayang anak. Ormongan Giyok Chang diterimanya begitu saja. Hektometer, sekarang di mana naga pembunuh itu, juga singgak, mereka pergi. Ya ya, aku tahu. Maksudku kemana ia pergi mungkinkah disuruh kembali lagi. Aku ingin bicara empat metode dengannya. Han Han mengerutkan kening. Tentunya kehutan iblis, bukankah musuh kita itu masih hidup? Kalau begitu bagaimana jika kau mengejarnya sebentar, atau aku saja yang kesana? Tidak, Ayah baru datang. Kau beristirahat dan biar di sini saja, Ayah, aku dapat melakukan pekerjaan. Itu. Baiklah, dan panggil istrimu, lalu Giyok Chang. Ayah mau apa? Sekedar memperlengkap keterangan. Mungkin ada apa-apa yang tidak diberitahukan istrimu kepadamu. Hektometer, istriku selalu terbuka. Kupikir tak mungkin ada yang disembunyikan, Ayah, tapi baiklah ku panggil dia. Dan Giyok Chang belakangan saja, jangan bersamaan. Han Han mengangguk dan keluar. Tak lama ia sudah kembali dengan istrinya itu dan sengnyonya tampak cemberut. Tentu saja wanita ini sudah diberitahu bahwa pembicaraan akan berkisar pada masalah perjodohan itu, antara Giyok Chang dengan Sin Gak. Dan ketika Jutai Hiap berdehem melihat wajah menantunya ini maka ia pun mulai bicara kalem kenapa persoalan itu bisa wancur. Ku dengar kau membela puterimu Giyok Chang, sekarang hubungan dengan keluarga Sin Buruk. Coba apa alasanmu membela puterimu, thanks you, tidakkah sekedar menurutkan nafsu marah belaka? Siapa tak akan marah nyonya itu berseru dan langsung saja berapi. Pemuda itu pacaran dengan wanita lain, Gak Hu. Bukankah ia tahu bahwa Giyok Chang calon jodohnya? Tak seharusnya pemuda itu membakar Giyok Chang dengan sikap seperti itu. Aku membela puteriku karena tanda-tanda seperti itu bukan calon suami yang baik. Tapi katanya gadis itu dengan Sin gak teman biasa saja. Ah, biasa apa? Duduk mereka mepet-mepet, Gak Hu, sikap mereka pun mesra. Bagai ku tak usah dilanjutkan dan biar cari yang lain saja. Nah, Han Han memotong dan memandang ayahnya itu. Istriku ini keras dan selalu begitu, ayah, padahal Giyok Chang ternyata mencintai Sin Gak. Hanya karena panas dan terbakar ia buru-buru memutuskan itu, ibunya tergosok. Eh, ibu mana tak menghiraukan tangis anaknya. Aku wanita, suamiku, kami sama-sama perempuan dapat menghayati cemburu tidak seperti laki-laki. Betapapun aku juga tak senang Sin gak berdua-duaan dengan wanita lain, sama tak senangnya kalau kau pun didekati atau mendekati wanita lain. Eh, eh, omongan apa ini? Aku tak ikut-ikut, Nio Chu, kita bicara soal anak-anak muda. Sama saja, kalian membicarakan Giyok Chang. Dan karena ia wanita maka aku jadi tersinggung. Sudahlah, aku mengundangmu bukan untuk bertengkar. Aku tidak menyuruh kau memusuhi. Suamimu sendiri, thanks you, hanya ingin mendengar dan melengkapi keterangan tentang cucuku Giyok Chang. Tidak lebih. Maaf, wanita itu menunduk. Aku emosi, gak hu. Entahlah aku mudah meledak kalau diajak bicara tentang Sin gak. Ia kuanggap tak tahu diri, sudah ditunangkan masih juga bergaul dengan wanita lain. Hektometer, mereka saudara seperguruan, bukan orang lain pula. Kalau mereka bercakap-cakap dan tampak akrab tentunya wajar, menantuku. Hanya kalian atau Giyok Chang yang mungkin kelewat perasa, begitu saja cemburu. Tidak, mereka lebih dari sekedar teman. Aku menyaksikan sendiri mereka berpegangan tangan, gak hu, pandangan mereka mesra. Berani sumpah mereka itu saling jatuh hati. Sin gak tak kuat imannya sedang gadis bernama Bi Hang itu siluman betina pengganggu kebahagiaan orang lain. Jutai hiap dan puterannya saling pandang. Sedetik saja mereka sudah tahu bahwa pembicaraan tak akan berakhir dengan baik, ini karena wanita itu terlalu bernafsu dan emosi. Maka tersenyum dan mengangguk-angguk akhirnya kakek itu memberi isyarat agar Han-Han membawa istrinya keluar saja. Baiklah, cukup. Kalau begitu bocah itu yang memang tak tahu diuntung. Kurang ajar dia. Aneh, thanks you bersinar-sinar. Wanita ini gembira bahwa ayah mertuanya akhirnya setuju dengan pandangannya. Sin gak memang kurang ajar, salah-salah dikelak kemudian hari menjadi pemuda matuk keranjang. Maka ketika ia tersenyum di bawah suaminya, merasakan kemenangan maka giliran Giyok Chang dipanggil kakeknya itu. Cucuku yang manis, ceritakanlah kekurang ajaran Sin gak kepadaku di sini. Aku heran ibumu begitu. Marah-marah, tentu pemuda itu kelewat menyakitimu. Giyok Chang mengguguk. Ayahnya keluar dan ia sendirian saja dengan kakeknya itu. Nada dan bicara kakeknya sudah berpihak kepadanya. Maka ketika ia seakan didukung dan sikap kakeknya bernada membela langsung saja ia menubruk dan menangis di kaki kakeknya ini. Kongkong benar, Sin gak memang terlalu. Ia mempermainkan dan menyakiti aku, Kongkong. Dia-dia bermesraan dengan gadis lain. Hektometer, ayah ibumu sudah bercerita. Tapi katakanlah apakah tak ada lagi cinta di hatimu. Benarkah perasaanmu sudah lenyap melihat kekurang ajaran pemuda itu? Aku, aku, gadis ini semburat. Kalau saja ia tak melakukan itu tentu aku tak akan marah, Kongkong. Tapi ia berbuat seperti itu. Jadi kau akan menerimanya kalau pemuda itu tak menyakiti hatimu. Kau tak menolak kalau Kongkongmu mengusahakan perjodohanmu pulih kembali? Giyok Chang terkejut, memelalakan mata. Akan tetapi ketika ia mengeluh dan tak menjawab maka gadis ini menyembunyikan lagi mukanya di kaki kakeknya itu. Sekejap saja jagot tua ini tahu bahwa cucunya masih mencintai Sin gak? Kau adalah cucuku satu-satunya, Seng kakek mengelus. Kebahagiaan atau kesusahanmu tentu ikut kurasakan, Giyok Chang, kembalilah dan biarku bicarakan ini dengan ayahmu, tapi diam dan jangan bicara banyak dengan ibumu. Gadis itu melompat keluar. Ia malu dan jengah sekali akan tetapi untunglah kakeknya bukan orang yang suka menggoda. Tak dapat disangkal bahwa diam-diam ia amat mencintai Sin gak. Cinta itu bermula ketika ia merasa tak menang menghadapi pemuda itu, kepandainya ternyata kalah matang. Tapi ketika tiba-tiba muncul si bihang itu dan betapa dua orang itu tampaknya sudah kenal akrab, panaslah hatinya maka ia cemburu dan merasa terbakar. Kalau saja tak ada bihang di sana. Aneh, cinta memang aneh. Kalau saja murid Hek Ihang Li ini tak bertemu bihang mungkin cintanya biasa-biasa saja terhadap Sin gak. Tapi begitu ada saingan dan ia merasa diacuhkan mendadak bergolaklah darah yang mendidih dan ingin merebut Sin gak, apabila pemuda itu adalah calon jodohnya sejak kecil. Apa-apaan si bihang itu, enak saja merampas kekasih orang. Tapi ketika Sin gak meninggalkannya dan intim dengan gadis itu mendadak saja Giyok Chang bergemuruh dan ia benar-benar tak rela kalau Sin gak galang gulung dengan gadis berbaju hitam putih itu, apalagi ternyata gadis itu pun lebih unggul darinya. Ilmunya sausap di atas, sama dengan Sin gak. Giyok Chang benar-benar terbakar dan sejak itu ia gelisah sendirian. Acap kali di dalam kamarnya ia bercermin, cantik manakah dirinya dengan bihang? Dan ketika ia tak mau kalah dan banyak orang mengatakan ia cantik, cuping hidung itu berkembang kempis maka ia mendengus bahwa ia tak kalah dengan bihang. Mana kekuranganku dibanding gadis itu? Paling-paling ilmu silatku selis-sel sedikit, suci, karena bihang dan Sin gak memiliki bubian keng. Kalau Su Bo sudah memberikan ini kepada kita maka kepandaianku pun setingkat. Sombong benar gadis itu Giyok Chang pernah bicara kepada sucinya dan Su Giyok tentu saja mengangguk-angguk. Gou Tia Tianit adalah orang-orang sejajar dan tak ada di antara mereka yang unggul atau lemah. Tingkat kepandaian mereka imbang. Maka ketika hanya untuk ilmu meringankan tubuh ini mereka kalah, Su Bo mereka belum mengajarkan maka gadis baju merah itu berkata bahwa ia akan pulang dan protes. Kau benar, Su Bo lupa. Kita hanya belum mendapatkan ilmu itu, Sumoy, kalau sudah maka tingkat kita tentu sama. Guru kita saja sejajar. Ya, dan gadis itu sudah sombong bukan main. Kalau aku sudah memiliki bubian keng pula akan kuajak ia bertanding mati hidup. Giyok Chang termenung lagi di depan cermin. Suci-nya membelanya dan ia merasa lega. Tapi karena Seng Suci sudah pergi dan ia sendirian bersama ayah ibunya maka ia bimbang dan gelisah kalau teringat hubungan Sin gak dengan Bi Hong. Haruskah ia gigit jari? Dapatkah ia mencari pengganti Sin gak? Rasanya tak dapat. Maka ketika kakeknya memanggil dan ada secerca harapan di situ, ia mulai berseri maka di ruang depan ayahnya berhadapan dengan kakeknya itu. Kau benar, Giyok Chang masih mencintai Sin gak. Kemarahan dan kebencian gadis itu hanya semata cemburu. Han Han bukan karena tiadanya cinta. Isterimu tak dapat membedakan ini dan menganggap puterimu sudah tak mau lagi menyambung ikatan jodoh. Ia diam dan malu-malu ketika ku tanya tadi. Kalau tidak setuju tentu langsung menolak. Kalau begitu apa yang hendak ayah lakukan? Ku cari Giyom Leong dan ku bujuk agar puteranya menyambung ikatan jodoh itu, kecuali-kecuali. Kata-kata istrimu benar dan pemuda itu jatuh cinta kepada wanita lain. Ya, kalau ini yang terjadi maka salah kita, ayah, maksudku Giyok Chang dan ibunya itu. Mereka terlalu keras. Hektometer, ku harap tidak begitu, dan aku pergi sendiri sebaiknya ayah tinggal di sini saja. Tanda petik. Tidak, mungkin memandang muka ku anak itu mau melunak hatinya, Han Han, jelek-jelek ia pun telah disakiti istrimu. Han Han tak dapat membantah. Sebenarnya dia ingin pergi mewakili tapi kalau ayahnya ingin bertemu dan bercakap-cakap dengan Giyom Leong tentu saja ia tak dapat menolak. Justeru itu lebih baik, siapa tahu Giyom Leong dan puteranya melunak. Maka ketika seng ayah pergi dan Han Han menyertakan seorang murid untuk teman perjalanan Jutai Hiap tertegun dan tentu saja mula-mula tak setuju. Apa-apaan ini, kenapa dikawal? Tidak, bukan begitu. Murid ini hanya untuk suruhan kalau ada sesuatu yang penting, ayah, siapa tahu di perjalanan menemukan berita atau hal-hal penting. Hektometer, baiklah, tapi lucu rasanya disertai pembantu jago tua itu akhirnya menerima setelah Han Han berkata bahwa ayahnya sekarang sudah tua, tidak seperti dulu ketika muda dan sedang kuat-kuatnya. Siapa tahu di perjalanan masuk angin, seng murid dapat disuruh memijik-mijik, atau kerokan. Dan ketika pendekar itu tertawa dan berangkat maka Han Han lega karena sesungguhnya ia mengkhawatirkan majikan hutan iblis itu. Betapapun yang satu ini belum terselesaikan dan tuntas. Benar saja, belum tiga hari datanglah murid pelayan itu. Hek Yan Pang menjadi kaget ketika dengan bersimbah darah murid ini jatuh terhuyung. Ia terbata-bata mencari Han Han, tubuhnya penuh luka-luka dan pakaian serta wajahnya penuh darah. Dan ketika semua menjadi kaget dan Han Han berkelebat muncul, Giyok Chang tak ada di rumah maka murid itu tersungkur di ruang depan. Tai Hiap, lo Tai Hiap, iya, iya bertemu celaka, Pang Chu. Kami bertemu iblis Jahanam itu. Apa yang terjadi, kapan terjadinya Han Han menyambar dan memeriksa murid akan tetapi wajahnya terkesiap. Di samping luka juga terdapat bintik-bintik merah seperti gigitan semut berbisa. Murid itu berkelojotan dan tampaknya susah payah menceritakan keadaannya. Dan ketika ia berhasil sementara nyonya rumah berkelebat menyusul maka Teng Siu terpekik melihat murid ini luka-luka, sendiri. Mana Gakau, mana ayah. Tai Hiap, lo Tai Hiap, iya, iya dibawa majikan hutan iblis, Hujin. Kami bertemu dan lo Tai Hiap roboh. Hamba dibiarkan hidup untuk melaporkan ini. Keparat, bedabah Jahanam. Kapan dan di mana terjadinya itu, eksyok. Apa yang ia lakukan kepada Gakau? Hanya ditangkap, lalu dibawa entah kemana. Hamba, hamba tak dapat berbuat apa-apa dan maafkan hamba. Tanda petik. Murid itu roboh dan terguling. Ia sempat menunjuk-nunjuk ke selatan lalu sekarat dan menghembuskan napasnya yang terakhir. Juhujin melengking. Dan ketika murid yang lain menangis dan berteriak pula maka Hon Hon tertegur dan istrinya tiba-tiba berkelebat keluar. Manusia iblis, keparat Kau. Nyo Chu Hon Hon bergerak dan menyambar istrinya ini. Nyonya itu kalap dan meronta-ronta akan tetapi sekali Hon Hon menepuk tengkuknya maka seng istri roboh. Dalam keadaan seperti itu lebih baik. Istrinya pingsan. Dan ketika berkelebat dan kembali ke dalam maka ia mencari puterinya namun baru diketahuinya bahwa Giyok Chong pergi tanpa pamit. Tak tahu bahwa semalam sucinya datang ke situ dan memberi tahu betapa Senggak dan Bi Hang bermesra-mesraan di hutan iblis. Kemana Giyok Chong, kemana Nona? Tak ada, semalam pergi. Kami hanya sempat melihat bayangannya, Pang Chu, setelah itu tak tahu. Hon Hon gelisah dan marah. Dalam saat seperti itu seharusnya puterinya ada di tempat. Giyok Chong itulah yang dapat diandalkan. Namun karena puterinya pergi dan ia bergegas serta buru-buru maka ia menyadarkan istrinya lagi dan ternyata istrinya sudah tahu bahwa putri mereka pergi. Su Giyok membawanya semalam, katanya sebentar. Aku tak tahu dan tak dapat mencegah mereka, dan ayah diculik. Selaka, kita harus bergerak cepat, Nio Chu. Kita ke hutan iblis karena kemana lagi? Dibawa kalau bukan ke sorangnya. Wanita itu terseduh-seduh. Tentu saja ia marah dan cemas teringat kematian Gakbo-nya, ibu mertua, dulu. Kalau Hon Hon tidak mencegahnya mungkin ia sudah terbang meninggalkan Hekian Pang. Dan ketika dengan bergegas suami istri itu meninggalkan markas, Hon Hon menyambar Pek Jip Kiamnya dan tertegun memandang pedang matahari itu maka ia sadar dan merasa sebuah kesalahan telah dilakukan tanpa sengaja. Ah, Pek Jip Kiam masih di sini, seharusnya ia dibawa ayah. Namun semua tak dapat ditunda-tunda. Hon Hon lupa bahwa pedang itu seharusnya dibawa ayahnya. Dalam keadaan terburu-buru ia kelupaan membawa itu, ayahnya juga rupanya tak berferpikir terlalu jauh dan hanya ingin mengejar si naga pembunuh Giam Leong. Urusan Giyok Chang mengancam keselamatan orang tua itu sekarang. Maka ketika ia berkelebat dan meninggalkan Hekian Pang sambil berpesan kepada para murid untuk berhati-hati maka hari itu juga Hon Hon mencari ayahnya dan akhirnya bertemu Giam Leong di hutan kecil itu. Minus nol. Begitulah, Hon Hon mengakhiri ceritanya. Ayah diculik majikan hutan iblis ini, Giam Leong, dan kami telah kesana tapi tempat itu kosong. Kami mencari lagi dan akhirnya mendengar peristiwa di kota raja itu, bertemu denganmu dan, sekarang kita di sini. Hektometer, kenapa ayah keluar, Giam Leong mengerutkan kening, Hon Hon belum bercerita jelas karena seng istri ada di situ. Ia berburu dan ingin mencari daging harimau, Giam Leong. Katanya sudah lama ingin menikmati itu untuk mempertahankan kebugaran tubuh. Ayah akhir-akhir ini sakit-sakitan, sering masuk angin. Hektometer, aneh, kenapa tidak menyuruh orang lain saja? Bukankah banyak murid di sana? Hon Hon mengedip. Terpaksa ia harus berterus terang dan untuk ini tiba-tiba menyuruh istrinya menyiapkan makanan. Mereka berada di luar hutan dan duduk di bawah sebuah batu besar. Pohon di dekat mereka merupakan peneduh dan tempat itu enak. Seekor kelinci hutan tiba-tiba meloncat. Dan ketika Teng Siu berkelebat namun binatang itu menyelingap bersembunyi maka di sini lah Hon Hon berbisik secara hati-hati, betapapun tak mau harga diri keluarganya hancur. Ayah mencarimu, katanya perlahan. Dan ingin membicarakan masalah Giyok Chang, Giam Leong terkejut, mengerutkan kening. Hektometer, agaknya aku harus mewakilinya, Giam Leong, biarlah ku katakan bahwa seperti keinginanku dulu urusan jodoh ingin disambung. Giyok Chang, ya-ya mencintai Sindak. Kemarahan dan emosinya. Dulu semata berdasar cemburu. Kakeknya ingin memulihkan dan membahagiakan cucunya. Tapi, HMM, kami juga ingin memastikan bagaimanakah sebenarnya putramu Sindak itu. Maksudku apakah hubungannya dengan bihang biasa-biasa saja atau serius. Giam Leong berdetak, merasa harus buka kartu pula. Dan karena ia orang jujur yang menyukai keterbukaan maka ia menjawab dengan hati-hati pula, Han Han, maafkan sebelumnya. Aku pribadi belum mengetahui perasaan Sindak tapi sejak kekasaran anak istrimu dulu tampaknya puteraku beralih perhatian. Hubungannya dengan bihang memang semakin dekat, tapi aku pribadi tak banyak mencampuri. Kalau kau ingin tahu ini dengan jelas tentu saja harus bertanya kepada Sindak. Aku bukan alihahnya. Maaf, aku yang bertanya. Tapi karena ia tak ada di sini maka aku tak tahu bagaimana sesungguhnya, kecuali bahwa mereka akrab dan mungkin cenderung ke sana. Han Han menahan perihnya hati. Mereka telah saling mencinta. Baiklah ku katakan di sini. Sindak sedang menjajaki cintanya, Han Han, kepada siapakah ia menjatuhkan pilihan. Menurutku ketentun terakhir belum terjadi, tapi kalau puterimu tak memutuskan hubungan itu dan marah-marah kemungkinan Sindak patuh kepada omongan kita. Semua menjadi berubah, namun urusan ini ku serahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan. Bukankah mereka itu yang nanti mengalami? Hektometer, Han Han sedikit terhibur, secerca harapan timbul. Kalau Sindak belum memutuskan pilihannya berarti ada harapan perjodohan ini disambung. Giam Leong, tapi kalau ia mencintai Bi Hang tentu Giyok Chong harus tahu diri, betapapun keluarga kami tak boleh mendesak-desak. Maaf, keluarga Ju dan Sind bukanlah orang lain lagi. Kita tetap dekat meskipun tali perjodohan tak tersambung, Han Han. Kita tetaplah saudara. Ya, terima kasih. Tapi, HMM sudahlah, istriku datang, Han Han tak meneruskan kata-katanya. Karena sesungguhnya perih juga kalau Sind gak terlepas dari tangannya. Pengganti pemuda itu tak ada. Alangkah tepat dan membahagiakan kalau pemuda itu dapat menjadi menantunya. Tak ada pemuda sehebat itu. Dan ketika Seng istri kembali dan Teng Siu membawa dua ekor kelinci gemuk makanya ini sudah menyiapkan api unggun dan Han Han membantu istrinya memanggang sarapan pagi itu. Dua laki-laki ini bersikap biasa-biasa saja dan Juhu Jin tak melihat perubahan yang menyolok, padahal diam-diam Seng suami khawatir dan cemas memikirkan nasib puterinya itu, perjodohannya dengan singgak. Dan ketika semua selesai dan melanjutkan perjalanan lagi maka Giam Leong bertanya ke mana mereka sekarang. Bagaimana pendapatmu, pria itu balik bertanya. Mungkin kau yang lebih tepat, Giam Leong. Coba katakan ke mana kita pergi. Sebaiknya ke hutan iblis saja. Tanda petik. Tempat itu kosong. Tak ada penghuninya di sana, Giam Leong. Percuma Juhu Jin memotong. Hektometer, itu kemarin. Sekarang belum tentu, Teng Siu, betapapun kupikir tempat itu harus didatangi lagi. Sin gak mengejar musuhnya itu, tentu akhirnya ke sana. Tapi kalau kalian berpikir lain terserah. Benar, sekarang ada perubahan. Anak-anak muda itu telah bermunculan di sini, Nio Chu, bahkan Giyok Chang juga semalam di Kota Raja. Coba kita ke sana dan mari berangkat. Perhitungan Giam Leong rasanya tak meleset. Bergeraklah mereka itu. Han Han berdebar merasa sesuatu dan entah kenapa tiba-tiba ia menjadi tegang. Setelah sarapan mendadak saja ia merasa telinga kirinya berdengung. Lalu ketika telinga kanan juga berdengung dan berkerutlah alisnya maka dalam waktu bersamaan si naga pembunuh juga berhenti. Ada apa? Seng Nyonya bertanya. Hatiku berdebar. Aku tak enak dan merasakan sesuatu yang lain. Teng Siu, tiba-tiba aku cemas kepada Seng Gak. Ia seakan memanggil-manggil. Aku juga. Rasanya telingaku mendengar suara Giyok Chang, Giam Leong. Perasaanku juga tak enak kalau begitu mari kita pergi. Jantungku serasa berdentang-dentang Giam Leong tak menunggu. Waktu lagi dan tiba-tiba berkelebat. Serentak dengan ini Han Han pun mengangguk. Pendekar itu menyambar. Lengan istrinya dan bergeraklah ia menyusul si buntung itu. Lalu ketika mereka berendeng dan Teng Siu diseret suaminya maka wanita itu berseru agar tak perlu terburu-buru. Kakiku, aduh kalian ini seperti dikejar setan. Han Han. Ada apa dan pelan sedikit. Tak lari gunung. Dikejar. Aku mengikuti Giam Leong. Ia begitu cepat dan terburu-buru, Nio Chu, tentu ada apa-apa. Tapi kakiku, Ah Han Han mengangkat istrinya ini dan tiba-tiba Seng istri berseru terkejut karena kini dengan kecepatan tinggi Han Han melayang di atas permukaan tanah. Mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya tingkat tinggi jago muda Hek Yan Pang ini melesat. Naga pembunuh telah jauh di depan. Dan ketika Han Han berhasil menyusul sementara istrinya tak berteriak-teriak lagi maka dua orang ini bergerak bagai siluman dan Giam Leong sekejap melirik saudaranya ini. Masing-masing ternyata telah menangkap firasat bahaya akan putra-putri mereka. Han Han, aku semakin tak enak. Ya, aku juga. Anak-anak itu, ah pasti ada apa-apa. Lalu ketika keduanya menambah kecepatan dan menyambar bagai iblis kesiangan maka perjalanan yang seharusnya ditempuh beberapa hari itu berlangsung hanya seperempatnya saja. Pejit Kiam di punggung jago Hek Yan Pang ini berketrik sementara golok maut di belakang naga pembunuh juga berbunyi aneh. Bunyi-bunyian itu jelas bukan karena gerakan tubuh melainkan isyarat rahasia akan datangnya bahaya. Sesuatu yang mencekam tengah terjadi. Dan ketika dua orang ini tak berhenti dan juhu jin lelah di bahu suaminya maka padi berikutnya ketika pohon besar di tengah hutan iblis terlihat dari kejauhan maka bersamaan itu terdengar lengking dan pekek gegap gempita. Bagai terjadinya perang raksasa tampaklah bayangan menyambar-nyambar, hitam putih dan merah serta hijau. Di atas hutan itu terdapat kepulan asap aneh, sebentar membentuk bayangan manusia lalu sekejap kemudian seperti seekor binatang atau wanjing. Hal itu diiringi bentakan dan benturan tenaga sakti. Dan ketika dua orang ini terbelalak dan cepat mengerahkan sinkang melindungi isi dada dari seruan atau pekek melengking-lengking itu maka juhu jin mengeluh dan ia tiba-tiba roboh. Lengking atau suara itu ternyata merupakan serangan tenaga sakti yang amat hebat sekali. Nyonya ini jatuh terduduk. Nio Chu. Hon Hon. Hon Hon tak jadi menyambar istrinya ini. Teng Siu duduk bersila dan cepat mengerahkan tenaga batinnya menahan suara-suara dahiat itu. Gempuran hikang, suara sakti, amatlah hebatnya hingga hutan iblis berderak-derak. Di angkasa, di atas hutan itu sambar menyambar enam bayangan yang amat cepatnya. Hon Hon terbelalak ketika mengenal bahwa satu di antara bayangan itu adalah Giyok Chang. Bayangan hijau itu ternyata putrinya. Dan ketika ia terbelalak mengenal bayangan merah, Su Giyok maka ia tertegun karena bayangan putih dan hitam. Ternyata adalah Sin Gak dan Bi Hang yang dikeroyok oleh empat orang termasuk laki-laki berjubah hitam dan seorang pemuda tinggi besar yang baru kali itu dilihatnya. Majikan hutan iblis. Ya, dan itu Tai Bang Kok Hu. Itulah murid Mobin Jin. Tapi-tapi Giyok Chang bergabung dengan orang-orang itu. Ah, ia mengeroyok Sin Gak dan Bi Hang. Giam Leong, keparat bocah ini. Ia lebih banyak menyerang Bi Hang, dan Sin Ga Ah, ia menghadapi majikan hutan iblis dan Su Giyok.